Lapangan Gajah Mada, ramai dihadiri umat Islam yang melaksanakan sholat idul adha. Tampak hadir pada pelaksanaan sholat id tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Indra Giri Hilir, Haji Muhammad Wardan. Sebelum sholat id dilaksanakan, panitia terlebih dahulu membacakan pemenang lomba pawet takbir yang telah dilaksanakan pada malam sebelumnya. Dalam kesempatan berbahagia tersebut, Bupati Indra Giri Hilir, Haji Muhammad Wardan bertindak selaku khotib. Ia menuturkan, momentum idul adha ini dapat mengingatkan mengenai sejarah Islam tentang pengorbanan hidup yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bupati yang dikenal agamis ini sangat menyayangkan bila mana seorang muslim yang mampu untuk melaksanakan kurban namun tidak melakukannya. Dalam hatibnya, Bupati juga menyampaikan sebuah kisah inspiratif tentang penjual dan pembeli hewan kurban. Jika kita sebenarnya mampu berkorban, namun tidak mau berkorban, hendaknya kita takut dengan sabda Rasulullah s.a.w. Mampu berkorban, namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kali ini. Hadis riwayah ibn Wajah, Ahmad dan Al-Hakim. Turun hadir dalam momen tersebut, Ketua TPPKK Kebupaten Indra Giri Hilir, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, serta ribuan masyarakat yang melaksanakan sholat id. Rizki Chandra Kirana melaporkan untuk Gemilang Televisi. Rizki Chandra Kirana